Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Tricks and Tricks. It's not me, it's my basement? Udah. Crosscare? Udah. Kini saatnya Tricks and Tricks, satu lagi game RPG garapan arcade kitten. Meski developer yang satu ini terkenal dengan game bergenre horror, namun khusus untuk Tricks and Tricks, genre yang dibawakan lebih ke arah drama. Bukan, bukan drama yang itu. Drama mengenai persahabatan yang terjadi antara anak-anak polos di malam Halloween. Dalam durasi yang cukup singkat, kita akan dibawa masuk ke dalam sebuah kisah yang cukup menghangatkan hati. Jadi untuk menanangkan hati kalian yang sudah diteror oleh berbagai game horror, mari kita masuk ke dalam pembahasan kisahnya. Kisah dibuka dengan seorang gadis kecil sekaligus sang toko utama bernama Nekroteri yang sedang melakukan ritual pemanggilan arwah di kamar. Ia mengucap beberapa kalimat bersama empat boneka kesayangannya, sebelum kemudian dipanggil oleh sang ibu yang memberitahu bahwa kedua temannya sudah menunggu di depan pintu. Sadar bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu, Nekroteri segera menggunakan satu dari tiga kostum yang tersedia antara penyihir, setan, atau zombie, dan turun ke bawah. Sang ibu kemudian datang, hendak menemani Nekroteri dalam melakukan trick or treating, kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak untuk mendapatkan permain dari tetangga di hari Halloween. Tahun ini, Nekroteri tidak ingin ditemani oleh sang ibu, mengklaim bahwa ia dan teman-temannya sudah cukup besar untuk melakukan trick or treating tanpa bimbingan orang tua. Sang ibu yang memahami keinginan Nekroteri hanya bisa memastikan bahwa Nekroteri sudah membawa senter dan HP. Selain itu, ia juga mengingatkan agar Nekroteri tidak pulang terlalu larut malam, mengingat nanti teman-temannya akan ikut menyantamakan malam dan nonton kartun bersama. Setelah berpamitan, Nekroteri pun bertemu dengan kedua temannya, Embry dan Rio, tokoh utama pada game Is Not Miss My Basement dan Crow Scare. Tapi seperti biasa, Embry dan Rio yang ada di sini tidak memiliki kaitan apapun dengan yang ada pada dua game lain. Timeline dan universe dari tiap game berbeda-beda. Terlepas dari Nekroteri yang merasa bahwa kostum Embry tidak menakutkan sama sekali, di mana ia mengenakan kostum astronot, mereka bertiga pada akhirnya melakukan trick or treating dari satu rumah ke rumah lainnya. Beres merampok permen dari tiga rumah berbeda, Embry dan Nekroteri mulai membanding-bandingkan permen yang mereka dapatkan. Nekroteri merasa iri pada Embry karena Embry mendapat permen berukuran besar, dan saat ia bertanya pada Rio, Rio tidak merespon sama sekali. Dipanggil berulang kali, Rio pun sadar dan mengatakan bahwa ia sedang memperhatikan seorang gadis berambut biru yang berada tidak jauh dari sana. Kerawat wajah gadis itu tampak sedih, dan ia hanya berdiam diri sendirian. Tanpa berpikir panjang, Nekroteri, Embry dan Rio datang dan menyapa sang gadis, bertanya kenapa ia hanya sendirian di sana. Sang gadis memberitahu bahwa ia sudah mengajak beberapa teman untuk datang, namun tampaknya mereka semua tidak tertarik untuk ikut. Tapi bagaimanapun juga, baginya hal itu tidak mengurangi kesenangan di hari Halloween, karena ia masih bisa melakukan trick or treating seorang diri. Mendengar pernyataan ini, Nekroteri yang memang cukup belak-belakan mengatakan bahwa merayakan hari Halloween tidak akan menyenangkan bila tidak bersama teman-teman. Untuk itu, Nekroteri pun mengajak sang gadis untuk ikut bersama mereka dalam melakukan trick or treating. Dengan perasaan senang, sang gadis yang mengenalkan dirinya sebagai Sunny menerima ajakan Nekroteri, dan mereka berempat mulai mengunjungi satu persatu rumah untuk merampok lebih banyak permen. Di tiap kunjungan, Nekroteri akan terus melontarkan berbagai pertanyaan pada Sunny, dan dari sini kita akan tahu banyak hal tentang Sunny dan Nekroteri sendiri. Saat ditanya perihal tempat asal dan sekolah, Sunny hanya memberitahu bahwa ia tidak sekolah, dan hal ini membuat Embry, Rio, dan Nekroteri merasa iri. Mereka bertiga juga tidak ingin bersekolah. Tidak lupa, Nekroteri juga mengajak Sunny untuk menonton kartun di rumahnya setelah mereka selesai melakukan trick or treating. Sunny sangat ingin bergabung, namun ia harus meminta izin pada ayatiri atau stepdadenya terlebih dahulu. Sadar bahwa Sunny adalah anak adopsi, Nekroteri memberitahu bahwa ia sendiri sebenarnya juga adalah anak adopsi. Hari sudah menjadi gelap, dan masing-masing dari mereka telah mengumpulkan banyak permen. Sesuai rencana, sebelum pulang, Nekroteri membawa ketiga temannya untuk berpetualang. Mereka menempuh perjalanan panjang di sepanjang area yang tampak sangat sepi itu, dan baik Rio, Embry, maupun Sunny tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya Nekroteri yang tahu. Sayang, di tengah perjalanan, Nekroteri tidak sengaja membocorkan rencananya sendiri. Mereka akan melakukan pencarian hantu. Setelah sebelumnya telah melakukan pemanggilan arwah, ia sangat yakin bahwa malam ini mereka akan bertemu dengan hantu. Tepat pukul 8 malam, sampailah mereka di tujuan, area pemakaman. Dengan mengikuti alat pendeteksi hantu yang sempat dibeli, Nekroteri mulai melakukan interaksi pada makam-makam tertentu bersama teman-temannya. Namun, semua usaha itu sia-sia saja. Sebanyak apapun ia mencoba untuk melakukan interaksi, tidak ada satupun hantu yang memberikan respon. Pada salah satu makam yang sempat mereka kunjungi, tertulis nama Sunny Dai, dan Ryo bergurau dengan menyebut Sunny yang sedang bersama mereka sebagai hantu. Mengelilingi area pemakaman membuat mereka semua kelelahan, sehingga Embry menyarankan agar mereka pulang saja. Begitu juga dengan Ryo yang sudah kelaparan. Mendengar keluhan ini, Nekroteri pun sepakat untuk mengakhiri petualangan mereka di sana. Tanpa dedua-duga, saat anda pulang, terdengar suara seseorang di belakang yang bertanya, siapa mereka? Melihat ke belakang, terlihat sosok gelap dengan tandu dan mata merah datang menghampiri. Seketika membuat Nekroteri, Embry, Ryo, dan Sunny sangat ketakutan. Mereka berlari sekuatan agam menuju gerbang depan, namun sial, gerbang telah terkunci. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? A. Membawal gerbang B. Pasrah dan pipis di celana atau C. Menghadap sang hantu Nekroteri memilih opsi C. Ia berpikir bahwa mungkin mereka harus berhadapan langsung dengan sang hantu. Begitu sang hantu menangkap, mereka semua langsung berteriak kencang. Dan di saat inilah, Nekroteri teringat akan senternya. Ia menyeroti lampu senter ke arah sang hantu, dan Rupanya, hantu itu hanyalah seorang wanita benar-benar merah yang mengenakan gaun. Kita sebut saja sebagai Mary. Bagi yang penasaran, bila kita tertangkap dalam pelarian, hal sama akan terjadi. Sadar bahwa ia baru saja membuat anak-anak ketakutan, Mary segera meminta maaf. Begitu juga dengan Nekroteri dan kawan-kawan yang meminta maaf karena telah berkeliaran di area pemakaman. Nekroteri menjelaskan bahwa maksud ke datangannya di sana hanyalah untuk mencari hantu menggunakan alat pendeksi hantu miliknya. Di sisi lain, Mary memberitahu bahwa ia akan selalu berada di area pemakaman tiap malam Halloween. Hal ini dilakukannya untuk mengusir para remaja nakal yang selalu menghabiskan waktu mereka untuk bermain wija board dan minum bersama di area pemakaman. Setelah melakukan semua itu, sampah-sampah minuman tidak akan dibereskan. Untuk itu, mau tidak mau, Mary harus mengusir para remaja tersebut dengan menakut-nakuti mereka. Ia juga sempat menyebut area pemakaman sebagai tempat yang spesial baginya. Tidak lupa, untuk merayakan hari Halloween, Mary memberikan masing-masing dari mereka permen. Anehnya, saat anda diberikan permen, Sunny berusaha menutup wajahnya menggunakan topi, dan ia sempat hampir salah menyebut Mary sebagai ibunya. Setelah berpisah, Mary juga merasa cukup familiar dengan wajah Sunny. Dalam perjalanan pulang, Nekroteri yang merasa telah mengacau acara Halloween mereka meminta maaf pada teman-temannya. Namun tanpa ia duga-duga, baik Embry, Rio, maupun Sunny merasa bahwa pengalaman mereka di area pemakaman terasa sangat menyenangkan. Hal ini membuat Nekroteri menjadi sangat lega, dan begitu mereka hampir sampai di rumah. Sunny menghilang entah kemana. Nekroteri tidak menyadarinya, paling tidak sebelum ia tidak mengenalkan Sunny pada sang ibu, mengatakan bahwa ada satu teman lagi yang akan ikut bergabung untuk makan malam dan nonton kartun bersama. Sang ibu yang tidak melihat siapapun berpikir bahwa anaknya itu sedang bercanda, sedangkan Nekroteri menjadi sangat kebingungan. Rio memberitahu bahwa sebelum pergi, Sunny sempat berpamitan padanya. Ayah tiri Sunny sudah menunggu, dan terpaksa ia harus pulang lebih dulu. Tidak bisa berbuat apa-apa, Nekroteri yang merasa cukup sedih pun menghabiskan malam itu bersama Embry dan Rio. Saat semuanya sudah pulang, seperti anak-anak pada umumnya, Nekroteri mulai melahap satu persatu permen. Tempat ia kemudian mendapat sebuah catatan yang ditulis oleh Sunny. Melalui catatan itu, Sunny mengintah maaf karena telah pergi begitu saja tanpa bilang-bilang. Ayah tiri nya adalah orang yang sibuk, jadi ia tidak bisa membiarkan sang ayah menunggunya terlalu lama. Terlepas dari itu semua, hal-hal yang mereka lalui bersama terasa sangat menyenangkan, dan tahun depan ia akan berusaha untuk meyakinkan sang ayah agar mengizinkannya untuk ikut nonton kartun bersama. Nekroteri berharap bahwa mereka akan bertemu lagi di Halloween berikutnya. Di sisi lain, terungkaplah bahwa sosok yang disebut sebagai ayah tiri oleh Sunny adalah Martin si malaikat penjabut nyawa. Di sisi lain, terungkaplah bahwa sosok yang disebut sebagai ayah tiri oleh Sunny adalah malaikat penjabut nyawa. Menandakan bahwa Sunny bukanlah manusia, melainkan arwah anak kecil yang diperbolehkan untuk menikmati hari Halloween. Sang malaikat yang baik hati memperbolehkan Sunny untuk pergi lagi tahun depan, dan Sunny yang merasa sangat senang memberikan sebungkus soklat padanya. Sembari berjalan pulang ke Alamroh, Sunny menceritakan petualangannya bersama Nekroteri Embryrio, dan bagaimana ia bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Game Tricks and Tricks pun berakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa makam dengan tulisan Sunny Dye tidak lain dan tidak bukan adalah Sunny sendiri. Ia telah meninggal di usianya yang masih sangat muda, entah apa yang menyebabkannya. Mary, seorang wanita berambun merah yang selalu menjaga area pemakaman tiap malam Halloween, adalah ibu Sunny. Terbukti dari bagaimana ia menyebut area pemakaman sebagai tempatnya sangat spesial, dan Sunny yang sempat keceplosan memanggil Mary sebagai ibunya. Tidak ingin membuat sang ibu terkejut dan sedih, Sunny sengaja menutup wajahnya. Itulah kisah hangat yang dibawakan oleh Game Tricks and Tricks. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM KAJ kami di Adrum 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay wrong! Sub indo by broth3rmax